Ibu dan anak ini mencuri telur buaya guys Tapi mereka ketahuan tuh oleh si ibu buaya Si ibu bermaksud menggunakan dirinya untuk menarik perhatian buaya Dan memberikan kesempatan untuk putranya melarikan diri Tapi cowok ini tidak lari, dia malah melemparkan batu kepada buaya Akibatnya buaya itu jadi langsung ke arahnya Dan si cowok itu pun jadi makan malam si buaya tersebut Keesokan paginya orang-orang yang lain juga diserang buaya Dengan panik mereka pun berlari di sebuah rumah kecil Tak disangka itu adalah rumah ibu dan anak kemarin guys Si ibu muncul dan mengusir mereka untuk pergi Cewek ini bicara kalau di luar ada buaya dan tidak mau keluar Si ibu pun langsung memberitahunya untuk jangan menyesal nantinya Setelah beberapa saat si buaya pun datang dan mendobrak rumah itu Sampai akhirnya lanjut part 2 Part 2 Si buaya datang dan mendobrak rumah kecil ini Karena rumah itu kecil dan terbuat dari kayu Maka itu mungkin akan hancur oleh buaya yang ganas Pada saat itu mereka menemukan kalau disitu ada telur buaya Ternyata inilah yang dimaksud oleh si ibu-ibu tadi Dia ingin membalas dendam dan memaceng buaya menggunakan telurnya agar terperangkap disitu Saat itu si ibu sedang memegang tembakan dan membidik tangki bensin di pinggi rumah Tapi kemudian ada seorang pria yang menggunakan daun menirukan suara anak buaya Buaya itu akhirnya pergi dan setelah para remaja itu pergi sang ibu pun masih belum puas Dia membuang semua bensin di setiap sudut rumah Kemudian dia duduk dan pecahkan telur buaya Buaya itu akhirnya datang mendekati ibu ini Si ibu berkata kalau buaya itu harus merasakan bagaimana perasaannya saat melihat anaknya dimakan seseorang Dan akhirnya ledakan keras pun terjadi dan si ibu buaya pun jadi hangus terbakar menjadi buaya panggang kayak gini Menurut kalian siapa yang salah? Ibu buaya atau ibu manusia? Coba komen ya Cewek ini selalu dibully teman-temannya karena ayahnya itu adalah bandar narkoboy Ketika cewek ini berangkat sekolah dia selalu diikuti mobil polisi Dan di dalam kelasnya meja dia itu sudah banyak coretan dan makin dari teman-temannya Tak lama kemudian temannya datang dan membully si cewek ini dengan kata-kata yang menyakitkan Terus pas olahraga si cewek ini bener-bener gak ada temannya Bahkan ketika main bulu tangkis aja dia sendirian tuh Setelah jam olahraga cewek ini dipanggil guru ke kantor Ternyata cewek ini mau dikeluarkan dari sekolah karena banyak siswa yang tidak nyaman dengan keberadaannya Selain itu sekolah juga sering dapat panggilan polisi mengenai ayahnya yang bandar narkoboy Ketika kembali ke kelas teman sekelasnya memasukkan sesuatu ke dalam tas miliknya Karena sudah tidak tahan lagi cewek ini menemparkan tasnya ke para pembuli itu Dia juga menghajar habis para pembuli Kemudian dia pun langsung keluar dan bertemu dengan gurunya Dia juga mencabut papa namanya dan pergi meninggalkan sekolah Di pinggir danau dia sangat sedih karena ulah ayahnya Karena ayahnya dia hidup menderita seperti ini Kasian banget ya Guys ini dia game show terunik yang ada di Jepang Kira-kira kalian mau mencobanya gak ya? Jadi guys cara bermain game ini dengan cara Mulut pemain satu dan pemain dua itu dihadapin ke pipa seperti ini Dan di dalam pipa itu diisi si ekor serangga yang kayak kecowa gitu Jadi mereka harus bertanding meniup-niupi serangga itu Agar tidak masuk ke dalam mulutnya Pokoknya siapa yang kalah maka serangga itu akan masuk ke mulut orang tersebut Ngeri banget ya guys Lihat deh guys melihatnya saja udah bikin merinding banget dong Salah satu cewek ini meniupnya begitu kencang dan sampai langsung masuk dong Ayo gimana nih kalian tertarik gak untuk mencobanya? Coba komen Salah satu cewek ini mencobanya